Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Yuk kita kembali ke kapal mancing. Ikan seminyak, semerah, dan baronan berhasil menjadi pembuka strike pada peserta battle fishing Laut Singkawan kali ini. Meskipun terbilang minim pengalaman memancing, namun tim Barongsai berhasil memberi perlawanan yang cukup kompetitif terhadap tim Mitial. Pada battle fishing kali ini, kesepakatan penentuan juara berdasar tim dengan jumlah perolehan ikan terbanyak. Kira-kira tim manakah yang akan mengumpulkan hasil ikan terbanyak dan keluar sebagai pemenangnya? Patut kita nantikan bersama kompetisi kedua tim kali ini. Pancing Mania Strike Bank, mantap! Persaingan kedua tim semakin senin. Strike datang silih berganti. Lady Angler dari kubu Barongsai langsung tancap gas. Cindy Strike! Memiliki postur tubuh yang mungi, tapi tenaga Cindy cukup powerful dalam menghadapi perlawanan ikan yang mencoba melepaskan diri. Tidak butuh waktu lama buat Cindy untuk memenangkan pertarungannya. Seekor ikan baronang table size langsung menyerah dan muncul ke permukaan air. Selamat cacah Cindy! Mantap! Spesies ikan yang satu ini sebenarnya masuk ke kategori herbivora. Ikan baronang bertahan hidup dengan memakan rumput laut. Ikan ini juga dikenal dengan nama Rabbit Fish. Persaingan ketat kedua tim membuat suasana di kapal sedikit tegang. Apalagi Debbie juga sedang on fire. Ya! Fish on! Mana detikannya? Lagi-lagi ikan baronang menambah pundi-pundi skor tim Barongsai. Hayo timi Tiau, jangan patah semangat. Waktu masih panjang, kesempatan menang masih terbuka lebar. Mancing mania, strike back, mantap! Benar saja, tak lama berselang, kapten tim Mitiau dapat sambaran. Adi strike! Ikan sempat memberikan perlawanan. Ujung joran melengkung kuat, namun Adi tetap tenang menggulung rilnya. Ya! Seekor ikan seminyak berhasil landed kembali di kapal. Mantap, Mas Bro! Ikan seminyak, saya satu kilo-an. Kami masih di spot yang sama. Banyaknya frekuensi strike membuat kapten kapal enggan berpindah posisi. Jual beli strike tak terelakkan. Cindy kembali melakukan provokasi dengan perolehan strike-nya kali ini. Strike! Ayo, Moy, gulung terus rilnya. Oh iya, Mas Bro. Sekedar informasi, Amoy adalah panggilan untuk wanita muda dalam bahasa Tionghoa. Amoy yang ini bukan sembarang Amoy. Cindy sudah ikut ayahnya memancing sejak usia 10 tahun. Nah, ini dia hasilnya. Dua ekor sekaligus, Mas Bro. Ikan Semerah dan Baronang sukses menambah poin tim Barongsai. Mancing Mania Strike Back, mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Mancing Mania Strike Mania, dalam kondisi memancing di tengah laut seperti ini, keberadaan toilet memang cukup krusial bagi para angler. Khususnya bagi para ladies angler. Terlebih jarak menuju daratan yang sangat jauh sehingga memaksa penghuni kapal harus menggunakan fasilitas yang seadanya. Music 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 Oh, kok kunci? Ada orang gak ya? Ah! Ah, mbak. Dari tadi dong. Saya dari tadi disini nih. Masih gak? Iya. Waduh-waduh. Kok bisa gak kunci di dalam, Mas Bro? Hahaha. Lain kali hati-hati, kawan. Banyak orang jahil di dalam kapal. Hahaha. Waktu semakin sore, frekuensi strike semakin ganas. Meski bukan ikan saiz besar, semangat kedua tim belum kendor sama sekali. Devi kembali strike. Amo yang satu ini memang benar-benar ngotot ingin membuat timnya keluar sebagai pemenang. Strike. Joran timis light tackle yang dipakai Devi sampai melengkung ditarik ikan. Mantap! Akhirnya seekor ikan baronang berhasil dipaksa menyerah. Dan sukses menambah perolehan skor sementara bagi tim Barongsai. Nah ini, kamu isi tawang dari tim Barongsai. Baru-baru isi strike juga nih. Teru nih, kayaknya depan tim Meteor strike. Belakang gue. Mantap! Mantap! Ramain kapalnya, Bang! Nampaknya kubu sebelah mulai panas. Diam-diam, mereka mulai panen strike. Ya! Hendor mengambil posisi hook up. Face on! Strike! Fight berlangsung singkat. Lagi-lagi ikan herbipora penghuni karang yang naik ke atas kapal. Ya, spesies baronang menjadi poin tambahan bagi tim Meteor. Oke, ini strike ikan baronang. Kira-kira hampir 1 kilo. Oke, mancing mania strike back. Mantap! Mantap! Rupanya kapal kita sedang berada di atas kampung baronang, Mas Bro, Mbak Sis. Adi juga kebagian baronang. Besky fight berlangsung cukup cepat, Adi tetap sumringah karena berhasil memperkecil selisih poin dari tim Baronsai. Spesies baronang aktif mencari makan di siang hari atau biasa disebut diurnal. Ikan yang satu ini dikenal paling setia karena bersifat monogami, yaitu hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Hehehehe. Lanjut lagi ke belakang kapal. Agung strike! Strike! Woho, Agung dapat ikan lezat, Mas Bro. Seekor ikan kakap merah dengan mudah ia taklukan. Wih, mantap nih! Mancing mania strike back. Mantap! Spesies ikan demersal yang satu ini punya nilai ekonomis yang cukup tinggi karena tekstur daging yang lezat dan kandungan gizi yang kaya, Mas Bro. Menjelang batas waktu yang ditentukan, beberapa strike masih terus didapat kedua tim. Mereka tak pandang bulu. Segala jenis spesies, baik besar maupun kecil, sekalipun tetap diangkat ke atas kapal. Mengingat penentuan pemenang dinilai dari jumlah ikan yang didapat, tim yang berhasil mengumpulkan ikan terbanyak akan keluar sebagai juara battlefishing kali ini. Battlefishing kali ini berlangsung cukup alon. Kedua tim sangat ngotot ingin memenangkan battlefishing. Beragam spesies ikan konsumsi seperti baronang dan semerah mendominasi perolehan kedua tim. Dari kubu tim barongsai, performa kedua lady angler patut diacungi jempol. Amoy-amoy singkawang ini terampil memainkan joran dan mendapatkan beberapa ekor ikan. Oke mas bro, sebelum kita masuk ke penyilaian pemenang, saya ingin berbagi info seputar spesies ikan target mancing kali ini. Yuk kita bedah dulu spesies ikan baronang yang banyak kita dapat hari ini. Oke ini sekarang kita mau coba bedah ikan baronang, karena tadi ikan baronang ini salah satu yang kita dapat paling banyak tadi. Salah satu kesulitan membedah spesies ini adalah bagian sisik yang keras dan kaku. Bagian sisik ini juga berfungsi sebagai alat pertahanan dari predator yang membangsa spesies baronang. Bahkan di malam hari, ikan baronang mampu merubah warna tubuhnya menyerupai kondisi sekitarnya, alias berkamuflase. Nah dalam lambungnya ini, ini isinya tadi ya, cumi yang tadi kita pakai buat umpan. Jadi tadi umpannya ketelan sama dia. Ini dia. Ini nih. Tadi ini. Sotong yang kita pakai buat umpan nih. Udah masuk ke dalam lambung. Dan untuk organnya sebenarnya kurang lebih sama kayak ikan-ikan lainnya pada umumnya. Nggak ada yang menarik di organ dalamnya untuk ikan baronang ini. Tapi emang secara anatomi nih, si ikan baronang ini ada sesuatu yang menarik yaitu, ini kalau pemancing harus hati-hati sama si sirip atasnya nih. Sirip-siripnya ini tajam. Dan ini ada racunnya nih. Jadi kalau kita ketusuk, ini ada sensasi nyeri-nyerinya agak lama nih. Tadi juga beberapa pemancing di kapal ketusuk nih. Sama si ikan baronang ini, durinya tuh. Jadi sirip atasnya ini tajam banget. Semoga info seputar baronang ini bermanfaat ya mas bro. Kita wajib ekstra waspada kepada bagian sirip atas saat memegang ikan yang satu ini. Sesi bedah ikan sudah selesai. Ini tiba waktunya untuk menentukan juara pada battle fishing Laut Singkawang kali ini. Banyak kan siapa nih antara tim barong saya dengan tim mitiau. Oke, saya hitung dulu yang tim mitiau nih. Oke, tim mitiau jumlah ikan yang didapat hari ini adalah 18 ekor. Sekarang kita mau hitung yang tim barong saya nih. Jumlahnya ada 19 ekor. Jadi tim barong saya yang menang. Ya, selamat buat tim barong saya. Kerja keras dan rasa percaya diri memang tidak menggianati hasil. Tim barong saya akhirnya keluar sebagai pemenang. Buat tim mitiau, jangan berkecil hati. Silahkan menjalankan hukumannya ya mas bro. Meskipun harus dijalani dengan berat hati, namun tim mitiau tetap sportif menjalani hukuman sampai selesai. Mantap! Terima kasih telah menonton!